Berikut perakiraan cuaca BMKG di Pulau Flores dan Lembata pada Sabtu, 13 Juli 2024. BMKG merilis perakiraan cuaca di Kota Labuan Bajo, Kabupaten menggarai dari cerah berawan hingga berawan. BMKG merilis perakiraan cuaca di Kota Ruteng, Kabupaten menggarai dari cerah berawan hingga berawan. BMKG merilis perakiraan cuaca di Kota Borong, Kabupaten menggarai timur dari cerah berawan hingga berawan. BMKG merilis perakiraan cuaca di Kota Embai, Kabupaten Nageke, cerah berawan sepanjang hari BMKG merilis perakiraan cuaca di Kota Bajawa, Kabupaten Ngada, cerah berawan sepanjang hari BMKG merilis perakiraan cuaca di Kota Ende, Kabupaten Ende dari cerah hingga cerah berawan BMKG merilis perakiraan cuaca di Kota Maumere, Kabupaten Sika dari cerah hingga cerah berawan BMKG merilis perakiraan cuaca di Kota Larantuka, Kabupaten Flores Timur, cerah berawan sepanjang hari BMKG merilis perakiraan cuaca di Kota Lewoleba, Kabupaten Lembata, cerah berawan sepanjang hari BMKG merilis peringatan dini gelombang tinggi di NTT dari tanggal 13 Juli sampai 14 Juli 2024 Tinggi gelombang 1,25 hingga 2 meter berpeluang terjadi di Selat Sapa bagian Selatan, Selat Sumba bagian Barat, Laut Sawu, Samudera Hindia Selatan Sumba Sabu, Perairan Selatan Kupang Rote dan Samudera Hindia Selatan Kupang Rote Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktifitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!